Halo bersama tiandar dan ini realme c1 rmx 1811 kali ini saya akan membahas kasus mati total bisa dilihat disini mmc nya sudah saya cabut ya karena menurut teknisi yang mengerjakan ini awalnya kasus pola kemudian dicoba direct mmc malah mati total ya dan setelah saya coba direct mmc lagi tidak connect di pc ya dan setelah saya cek lebih teliti lagi ternyata ini teknisinya tidak jujur ya mmc nya sudah pernah dicabut dan dipasang begitu saja ya kenapa karena clocknya itu mencurigakan tidak connect oke sekarang sudah saya buka uv mmc toolbox saya coba identifi dan hasilnya seperti ini teman-teman tidak terdeteksi info device dan disini tabel partisi nya masih kelihatan ya tapi saya tidak tahu apakah ini bisa selamat atau tidak takutnya sudah rusak ya dan ini saya coba backup jadi yang perlu di backup itu fsg modem 1 modem 2 modem dan sebagainya ya tapi yang terpenting modem 1 dan modem 2 oke sekarang saya coba isi firmware langsung di mmc nya nah ini yang file ufp ini harus dipecahkan lagi ya caranya dengan uv android toolbox saya buka dulu nanti disitu kita masukkan sesuai dengan brand nya model hp nya ini saya cut dulu pindahkan ke realme c1 oke sambil menunggu ya lanjut klik qualcomm kemudian disini untuk brand nya pilih oppo karena realme itu sama ya dengan oppo kemudian model pilih realme c1 nah ini dia selanjutnya buka menu folder ya disini kita tempel oke sudah kelihatan file nya nah sekarang ubah dulu ke brand lain kemudian kembali lagi ke oppo ya tapi sebentar ini masih mengunci ya ya oke kembali lagi ke oppo pilih kembali realme c1 nah ini kita klik dan secara otomatis file nya di unpack ya atau di extract ya sudah selesai proses extract jadi ditutup kembali ya aplikasinya karena kita cuma butuh untuk mengekstrak saja ya dan kita buka kembali uv mmc toolbox oke ini dia identifi mmc sekali lagi oke masuk ke faktor image disini pilih qualcomm kemudian disini kita masukkan untuk raw program 0 dan patch 0 nya ya kita cari dulu oppo realme c1 nah disini ini boleh ditarik atau di drag ya ini dia untuk raw program 0 dan patch 0 nya ya nah jangan diganggu yang lain langsung saja klik flash ops sorry ya saya harus cancel dulu jangan flash file user datanya ya karena besar saya hilangkan dulu centangannya ini dia uncheck saja kemudian write jadi untuk user data kita lakukan nanti setelah proses flash selesai kita masuk ke special task kemudian cukup factory reset ya karena disitu sudah mencakup write user data juga ya oke kita tunggu sampai proses pengisian vimer lewat IMMC nya nah disini prosesnya saya percepat saja ya kalau tidak durasinya lumayan lama ya ya ini dia sudah selesai identifi IMMC sekali lagi nah harusnya tampil seperti ini teman-teman tapi ini kok aneh ya disini untuk modelnya terdetek RMX 1809 realme 2 dan build model list RMX 1805 realme 2 tapi ya sudah lah nah disini masuk seperti yang saya tadi bilang special task kemudian klik factory reset ya kalau teman-teman perhatikan disitu sudah mencakup proses write user data makanya tadi pada saat flash tidak perlu kita masukkan user datanya karena nanti lama ya oke saya identifi sekali lagi dan tinggal pasang IMMC nya lagi ya nah ini masih ada bekas apa lem hitam ya jadi kembali masalah yang tadi teknisinya bilang cuma buka pola malah mati total saya cuma bingung saja kenapa bisa sejauh itu dia eksekusi untuk cungkil IMMC nya ya dan lebih anehnya lagi masangnya itu tanpa bersihkan lemnya terlebih dahulu langsung dipasang begitu saja pantas saja pada saat coba identifi IMMC dengan metode direct ISP ternyata tidak terbaca ya dan setelah di cek kaki clock nya dari IMMC tidak nyambung oke sekarang proses cetak ulang MMC waktunya pemasangan nah disini MMC nya itu menggunakan produk Samsung kodenya KMQ E6 ya kita kita tahu kalau KMQ E6 itu internal storage nya 16GB dan RAM nya 2GB oke saya pikir cukup proses pemasangan IMMC nya dan jangan lupa seperti biasa kita harus kerja rapi yang bersih ya jangan sampai ada tertinggal bekas bekas flux nya dan ini dia hasil proses pemasangan IMMC nya nah ini dia untuk titik clock saya terpaksa jumper ya karena resistor nya itu sudah rusak jadi cukup di jumper langsung ya untuk mengetes apakah ini nyala atau tidak tidak perlu kita pasang baterai dulu langsung saja colok charge kalau benar nyala langsung muncul tanda pengisian ya iya dan berhasil oke bisa sambung lagi konektor baterai nya ya lanjut di charge oh ternyata lowbat ya teman teman saya coba pancing sekali lagi colok charge kemudian pasang baterai nya lagi ya biar pengisiannya lebih cepat ya dan ini dia setelah saya coba tinggal beberapa menit sudah masuk 1% ya sekarang saya coba tes nyalakan dulu apakah sudah bisa nyala sampai ke layar awal atau muncul tanda pengisian lagi sepertinya ini bisa masuk ya muncul tampilan logo oke sudah masuk ke layar awal atau introduce disini saya coba cara cepat saja masuk ke darurat ketik bintang pagar 813 pagar ya oke sudah masuk ke layar awal saya coba cek ime nya nah ini dia yang saya takuti ya teman teman ternyata ime 1 dan ime 2 nya 0 tapi tidak apa apa saya tahu saya kalau ime seperti itu untuk sinyal masih aman ya nah disini saya coba set dulu language nya atau bahasa ke indonesia jadi beda halnya kalau kita menemukan ime 0 dengan ime 0 ya kalau ime 0 kemungkinan sinyal keluar itu kecil ya tapi kalau ime 1 dan ime 2 itu 0 kemungkinan sinyal keluar itu lebih besar berhasil ya nah langsung saja saya rapikan kembali hp nya ya ini bisa teman teman perhatikan hasil pemasangan mmc nya jadi kasus kali ini fix ada di mmc yang bermasalah karena apa karena pemasangan mmc nya itu tidak pas setelah dicabut cuma ditempel begitu saja dan yang kedua isi mmc nya itu sudah rusak ya karena tidak terdetek lagi info device nya ya makanya harus di flash ulang dengan cara isi firmware langsung di mmc nya oke ini dia sudah saya packing kembali rapikan coba dicas sekali lagi ya sejauh ini kelihatannya aman aman saja dan sekarang saya coba nyalakan lagi perhatikan tentang ponsel realme c1 ya ya internal 16GB dan RAM 2GB oke sekarang lanjut ke proses cek sinyal saya masukkan dulu sim card selamat selamat ya tapi sinyalnya belum keluar Iya baru muncul bar sinyalnya teman-teman saya coba atur kontrasnya dulu wah terlalu gelap ya naikkan dulu sedikit Oke nah ini dia teman-teman bisa perhatikan bar sinyalnya ada dan untuk akses jaringan data 4G nya juga keluar ya dan seperti biasa imennya masih nol cek pulsa juga aman ini Oke karena kasusnya sudah selesai saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan hai 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 haiSur